Hai teman-teman, saya Irina dari PT Cipta Gading Arta, Microsoft Partner yang pada tahun 2021 ini mendapat penghargaan sebagai Microsoft Global Training Partner of the Year di Asia. Nah, kali ini saya akan mereview salah satu laptop keluaran dari Asus. Penasaran? Tonton videonya sampai habis ya! Asus mengeluarkan laptop yang dirancang khusus untuk kalian yang masih duduk di bangku sekolah. Nah, ini dia Asus BR-1100FKA. Laptop ini cukup tangguh, cocok untuk dipakai anak-anak belajar. Dan asiknya lagi, ini sudah tersertifikasi military grade. Asus BR-1100FKA adalah pendamping belajar terbaik untuk siswa segala usia, dengan desain tangguh dan inovatif yang dibuat untuk tahan lama. Dalam situasi pandemik saat ini berbicara mengenai pendidikan yang dilakukan secara daring, yang sebagian sekolah masih menerapkan belajar dari rumah, dan beberapa sekolah sudah menerapkan pembelajaran tatap muka sesuai dengan instruksi pemerintah. Yang artinya, kita harus mencari laptop untuk menemani anak-anak belajar. Untuk kebutuhan tersebut, Asus mengeluarkan laptop yang disesain khusus sebagai pendamping belajar terbaik untuk siswa segala usia, dengan desain tangguh dan inovatif. Laptop ini diklaim tahan banding, tahan percikan air, serta bodi yang anti gores. Memiliki teknologi peredam bising bertenaga EA untuk pembelajaran dan konferensi jarak jauh berkualitas tinggi. Selain itu, laptop ini memiliki dual camera dan touchscreen dengan harga yang sangat terjangkau. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita lihat dulu spesifikasinya. Bodi Asus BR-1100FKA memang tidak seperti laptop-laptop jauh now. Namun agak tebal dikarenakan port cukup lengkap dibandingkan laptop yang lebih tipis, tetapi menghilangkan beberapa port seperti HDMI dan Ethernet port. Build quality laptop ini terkesan cukup kuat dengan skema warna kombinasi abu muda dan tua agar terlihat tidak mudah kotor. Laptop ini sudah dibekali dengan standar military grade yang membuat daya tahan laptop ini jauh lebih kuat. Di sekiling bodinya dilapisi karet yang berfungsi melindungi laptop saat jatuh atau terbanting agar tidak rusak. Laptop ini diklaim tahan banding hingga ketinggian 120 meter. Dengan begitu, laptop Asus yang satu ini menjadi pilihan yang sangat tepat untuk para orang tua jika ingin memberikan laptop yang awet dan tangguh untuk anak-anaknya. Karena kita tahu sendirilah kalau anak-anak biasanya cederung aktif dan kadang tidak sengaja menjatuhkan laptopnya atau kadang ketumbahan minuman. Nah, tapi tenang aja teman-teman, keyboard laptop ini juga tahan bercikan air. Untuk layarnya berukuran 11,6 inch HG Resolution 1366 x 768 pixel. Bisa diputar 360 derajat jadi seperti mode tablet. Selain itu, laptop ini memiliki dua webcam. Yang pertama terletak pada atas layarnya. Dan yang kedua terletak pada bagian atas keyboardnya yang berfungsi sebagai kamera belakang ketika menjadi mode tablet. Ketika teman-teman malas mencatat, maka bisa difoto saja. Gimana teman-teman? Sangat menarik bukan? Bagian kanan laptop didesain seperti smart port. Terdapat tombol volume button dan power button. Terdapat juga audio jack, microSD slot plus SIM, USB-A, dan Ethernet port. Di bagian kiri terdapat casing non-lock, charger part, USB-C, USB-A, dan HDMI. Untuk spesifikasinya, dari laptop ini dibekali dengan prosesor Intel Celeron N4500 dan GPU Intel UHD Creepik. Dimana prosesor ini memang tidak didesain untuk gaming ataupun grafis, tetapi untuk keperluan office dan internet. Prosesor ini sudah mumpuni dan lebih hemat daya, sehingga baterainya bisa tahan lebih dari 10 jam. Laptop ini dibekali dengan 4GB RAM DDR4 yang bisa diupgrade sampai 16GB. Media penyimpanannya menggunakan 128GB IMMC dan ada slot M.2, sehingga bisa ditambah sampai 1TB. Yang tak kalah kerennya lagi, laptop ini sudah dibundling dengan Windows 11 Home Edition yang merupakan versi terbaru dari sistem operasi keluaran Microsoft. Bagian depan laptop ini terdapat lampu LED yang berfungsi apabila laptop digunakan, maka lampu LED akan hidup secara normal. Dan kerennya lagi, apabila baterai di bawah 20%, maka LED akan kedap-kedip secara lambat. Apabila laptop tidak terhubung dengan internet, lampu LED akan kedap-kedip juga. Dengan desain seperti ini mempermudah guru dalam memperhatikan murid jika ada kendala dalam laptopnya, atau jika ada murid yang tidak mengerti, maka guru akan segera membantunya. Sesuai target awal ASUS, laptop ini ditujukan untuk teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah, yang sangat cocok untuk kebutuhan belajar baik di sekolah maupun di rumah. Nah, selain itu, laptop ini juga pas untuk dijadikan sebagai fasilitas sekolah. Hadirnya dual kamera dan baterai yang bisa bertahan lama menjadikan nilai jual yang lebih tinggi dalam memilih laptop ini. Dan nantinya, apabila sudah mulai tetap buka secara normal, laptop ini masih bisa digunakan. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Apakah kalian sudah mulai suka dengan laptop ini? Saya rasa ASUS BR-1100 series yang didesain khusus untuk kamu yang sedang belajar terasa sangat cocok dan pas untuk kalian. Mulai dari tampilan, harga, performa, dan kehandalan dari laptop ini terasa sangat istimewa dan menawan. Jadi, apa lagi yang kalian cari? Semua kehebatan laptop pelajar tersedia lengkap. Percaya deh, laptop ini sangat worth it untuk dimiliki. Demikian review dari saya, sampai jumpa di review saya selanjutnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa di like. Atau jika kalian ingin mendapat info terbaru mengenai praktik, baik pemanfaatan teknologi Microsoft, langsung saja subscribe ke channel ini. Daaah!